Kita akan masuk firman Tuhan malam ini, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Mari kita lihat Bible kita masing-masing. Malam ini melanjutkan seri-seri khutbah tentang kunci mengalami terobosan. Kita sudah sampai kepada tujuh kunci. Tujuh kunci dalam meraih terobosan. Mulai dari kitab kejadian, kitab keluaran. Hari ini kita akan bahas dulu tentang kitab imamat. Seri ke-8, kitab imamat kunci keberhasilan dalam meraih terobosan. Lihat imamat fasal 26, ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Hari ini kita ada di seri yang ke-8, kitab imamat kunci mengalami keberhasilan dalam meraih terobosan. Imamat 26, ayat 9 sampai 13 dikatakan demikian. Aku mengarahkan wajahku kepadamu dan membuatmu sukses. Aku akan membuatmu bertambah banyak dan aku akan meneguhkan perjanjianku denganmu. Kamu akan makan persediaan yang lama dan kamu akan mengeluarkan persediaan yang lama oleh karena yang baru. Selanjutnya, aku akan menempatkan tabernakelku di tengah-tengah kamu dan jiwaku tidak akan muak denganmu. Ayat 12, aku akan berjalan di tengah-tengahmu dan aku akan menjadi Elohim bagimu dan kamu akan menjadi satu bangsa bagiku. Akulah Yahweh, Elohimu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir ketika kamu menjadi budak bagi mereka. Dan aku mematakan batang-batang kukmu dan membuatmu berjalan tegak. Haleluya untuk firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpannya dalam hati, dan melakukannya dalam tuntunan bimbingan roh kudus. Bapak, Ibu, Saudaraku terkasih dalam Tuhan, sebelum umat Israel melerai yang namanya terobosan, maka Tuhan mempersiapkan umat Israel dengan sedemikian rupanya. Sebelum bangsa Israel masuk dalam tanah perjanjian yang penuh dengan susu dan madu, sebelum bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir, di mana mereka dijajah, dianiaya, kehilangan hak hidup, kehilangan hak untuk hidup sama seperti layaknya manusia yang lainnya. Tuhan mempersiapkan betul bangsa ini karena yang akan diberikan oleh Tuhan adalah kemerdekaan, kebebasan yang selama ini bangsa Israel tidak mengalaminya. Oleh karenanya bangsa Israel, Tuhan mempersiapkan bangsa Israel untuk mereka keluar dari tanah perbudakan menuju tanah perjanjian, menuju kepada kemerdekaan, menuju kepada keleluasaan dalam menjalani kehidupan ini. Terobosan yang dimaksud, yang Tuhan berikan bagi umat Israel adalah yang seperti saya katakan, Tuhan mau membawa umat pilihannya, umat kesayangannya, umat yang diurapinya menjadi bangsa yang kuat dan tangguh dan bukan sembarangan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, aku terkasih dalam Tuhan, sama seperti umat Israel dipersiapkan oleh Tuhan, maka kita pun sebelum meraih terobosan dalam seluruh aspek kehidupan kita, Tuhan akan mempersiapkan hidup Saudara dan juga hidup saya. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya sedang dipersiapkan oleh Tuhan. Lagi sama-sama katakan dengan saya, hidup saya akan dipersiapkan oleh Tuhan. Saya yakin kalau Saudara mengikuti seri khutbah ini dari 1 sampai 8, kalau Saudara melakukannya, Saudara akan lihat, Saudara akan mengalami terobosan demi terobosan dalam kehidupan Saudara setiap hari. Tuhan sedang mempersiapkan hidup kita, sama seperti Tuhan sedang mempersiapkan umat Israel untuk keluar dari tanah perbudakan. Mereka hidup dalam kemerdekaan, mereka akan hidup dalam keluluasaan, karena Tuhan yang berjanji, kalau aku yang berjalan di depanmu, maka gunung-gunung, pintu tembaga, tembok tembaga, palang-palang besi tidak bisa menghalanginya, karena aku Tuhan yang berkuasa atas alam semesta. Pun demikian hidup Saudara dan saya pada hari ini. Tuhan sedang mempersiapkan hidup Saudara, Tuhan juga sedang mempersiapkan hidup saya, Tuhan sedang mempersiapkan rumah tangga Saudara, Tuhan juga sedang mempersiapkan rumah tangga saya, Tuhan sedang mempersiapkan karir Saudara, Tuhan juga sedang mempersiapkan karir saya, Tuhan sedang mempersiapkan anak-anak Saudara, Tuhan juga sedang mempersiapkan anak saya, Tuhan juga yang sama Yesus namanya sedang mempersiapkan pelayananmu, dan Tuhan Yesus juga yang sama sedang mempersiapkan pelayanan kita. Dia ingin mempersiapkan kita untuk meraih janji-janjinya Meraih terobosannya Meraih kerinduannya Meraih segala yang terbaik Yang Tuhan sediakan Yang Tuhan janjikan Melalui kitab suci yaitu firman Tuhan yang hidup Haleluya Haleluya Sama-sama katakan dengan saya Hidup saya Sedang dipersiapkan oleh Tuhan Pertanyaan besarnya saudara ku terkasih dalam Tuhan Mengapa Tuhan harus mempersiapkan hidup kita dalam meraih dan menerima terobosan Kenapa Tuhan harus repot-repot mempersiapkan hidup kita Kenapa Tuhan harus repot-repot mempersiapkan pelayanan kita Kenapa Tuhan harus repot-repot mempersiapkan attitude kita Karakter kita Tutur kata kita Tindak tanduk kita Cara berpenampilan kita Jawabannya sederhana Karena Tuhan ingin bawa saudara dan saya Naik ke level-level yang luar biasa di dalam segala perkara yang setuju katakan amin Amin Big questionnya adalah Kenapa Tuhan harus mempersiapkan hidup kita Kenapa Tuhan harus repot-repot Kenapa Tuhan harus detail mempersiapkan hidup kita Saya diajar oleh roh kudus Melalui firman ini Melalui kisah bangsa Israel Jawaban yang pertama Mengapa Tuhan harus mempersiapkan hidup kita dalam meraih dan menerima terobosan Yang pertama Agar kita lebih dewasa dan matang dalam segala hal Sama-sama katakan dengan saya Tuhan mau saya matang Dan dewasa dalam segala hal Amin Sama-sama sekali lagi katakan dengan saya Tuhan mau hidup saya matang Dan dewasa Dalam segala hal Kenapa Tuhan mau saudara dan saya dewasa dan matang dalam segala aspek Karena ada banyak anak Tuhan Waktu dia menerima terobosan Waktu dia menerima berkat Waktu dia menerima kelimpahan Waktu dia menerima promosi Waktu dia menerima janji Tuhan Waktu dia diangkat karirnya Diangkat keuangannya Diangkat pelayanannya Maafkan saya Fakta di lapangan banyak diantara anak Tuhan Tidak dewasa Tidak matang Dalam menjalani terobosan tersebut Oleh karenanya Saudara yang dikasihi Saya yang dikasihi oleh Tuhan Tuhan mau mempersiapkan Supaya saudara dan saya menjadi pribadi yang matang Supaya saudara dan saya menjadi pribadi yang dewasa Sehingga kita ketika diberkati Kita tidak menjadi congkak Ketika kita diberkati Kita tidak menjadi arogan Ketika kita diberkati Kita tidak selingkuhi istri kita Ketika uang kita sudah makin banyak Kita tidak merasa kita yang penguasa dunia ini Ketika kita dipercayakan Gereja yang besar Jemaat yang banyak Kita tidak menyanyi Apa yang sudah Tuhan beri Ada banyak orang hanya ingin Meminta Tuhan buat saya kaya Tuhan tolong promosikan saya Tuhan tolong angkat usaha saya Tuhan tolong berkati saya Buat Tuhan itu sangat kecil Seperti membalikan dan mencetikan Jari Angannya Tuhan cuma bilang begini doang Jadilah Jadi saudara Tapi permasalahannya adalah Bukan hanya Ada di Tuhan Masalahnya ada di kita Kalau kitanya belum matang Kalau kitanya belum dewasa Terus tiba-tiba kita mendapatkan terobosan Mendapatkan anugerah Terobosan dalam segala aspek Tiba-tiba keuangan kita berkelimpahan Tiba-tiba ekonomi kita berkelimpahan Tiba-tiba nama kita diangkat Tiba-tiba kita menjadi orang yang masyur Tiba-tiba usaha kita dikenal banyak orang Usaha kita laku keras dan lain sebagainya Pelayanan kita dikenal banyak orang Kalau kita tidak dewasa dan matang Maafkan saya Kita tidak akan memberkati Tuhan Artinya kita tidak akan menjadi berkat Bagi nama Tuhan Baru punya duit 100 juta Kita sudah minum mabuk Baru punya uang 1 miliar Kita sudah ganti pasangan hidup Ada banyak orang-orang yang Saya jumpai Anak-anak Tuhan saya jumpai Dulu karirnya Aduh jelek sekali Tapi ketika Tuhan menyertai Tuhan mengurapi tangannya Sampai dia mendapatkan sabuk-sabuk juara Dia lupa Dia lupa sama istrinya Yang waktu ketika susah Istrinya yang mendampingi Istrinya yang menemani Istrinya yang mengeroki Istrinya yang pijitin Istrinya yang menemani Dia lupa Waktu ketika dia menjadi juara Menjadi juara Nasional Dia lupa sama istrinya Dia pergi dengan wanita lain Nah ini namanya gak dewasa Saudara Ini namanya Lupa akan Tuhan Dan hal-hal seperti ini Memalukan dan memilukan Tuhan Saudara ku terkasih dalam Tuhan Ada banyak orang berdoa sama Tuhan Tuhan pakai saya Pelayanan saya buat besar Pakai saya ke bangsa-bangsa Dan sebagainya Kalau apa yang terjadi ketika itu semua terjadi Di puncak Dia hanya main perempuan Dia hanya selingkuh Dia hanya mementingkan dirinya sendiri Dia gak mentingin Tuhan Dia gak mentingin cepat Tuhan I don't care about them Saya hanya peduli dengan hidup saya sendiri Inilah ciri-ciri orang yang gak dewasa Inilah ciri-ciri orang yang gak mata Baru usahanya laku sedikit Dikenal banyak orang Viral gitu istilahnya ya Bindu mabuk sama temen-temennya Bir berkerat-kerat Udah besok usaha kita udah laku kok Tenang aja Bos Baru dipercayain 200 juta Udah begini kelakuannya Apalagi dipercayain 200 miliar Oleh karenanya sebagai Anak Tuhan kita sama-sama Saudara dan saya harus matang Saudara dan saya harus dewasa Karena Tuhan sedang mempersiapkan kita Gak apa-apa lama Yang penting indah pada waktunya Tuhan Amin saudara Saudara tau gak kisah Tuhan Yesus Kristus Tuhan Yesus Kristus mulai pelayanan Usia 30 tahun Sampai usia 33 tahun setengah Nah usia 12 tahun Yesus ada di Baid Elohim Bersama pemuka-pemuka agama Dari 12 ke 30 tahun Ada sedang berapa lama itu Ada 18 tahun Ada 18 tahun saudara Yesus harus menanti Yesus harus menunggu Yesus gak gerabak-gerabak saudara Yesus gak buru-buru Yesus menanti dengan sabar Perintah Bapaknya Yesus menanti dengan sabar Waktunya In his time Not our time Bapak ibu saudara ku terkasih Dalam Tuhan Tau apa yang terjadi Kitab suci mengatakan Yesus semakin besar Dan semakin dikasihi manusia Dan semakin juga dikasihi oleh Elohim Amin Harus matang dulu Harus dewasa dulu Matang dan dewasa gak bicara tentang usia saudara Ada banyak orang usianya 37, 47, 57, 67 Usia hanya sebatas angka Tapi kedewasaan, kematangan Dapat terjadi ketika kita mengerti Kehendak dan rencana Tuhan Bukan hanya karena Oh saya kan udah 57 Makan tuh 57 75, 57 Saudara ku terkasih dalam Tuhan Sama-sama katakan dengan saya Saya dipersiapkan Tuhan Saya harus matang Dan saya harus dewasa Hari-hari ini banyak orang Sebelah lihat Tuhan aku mau burs Aku mau velfire Aku mau tas irme Aku mau Louis Vuitton Semua brand-brand keren Aku mau Aku juga mau Tapi kan masalahnya Saudara ku terkasih dalam Tuhan Kalau kita gak dewasa Kalau kita gak matang Kita akan jadi orang yang norje Tau norje? Norak saudara Kita akan norak Ke pasar kombongan Pakai tas irme Ya Tukang sayur juga gak tau Amin Bapak ibu saudara ku terkasih dalam Tuhan Saudara harus matang Tapi saya pak Saya mau nikah pak Saya udah gak sabar Saya udah kebelet pak Umur udah 33 Belum married Sabar Kaum jomblo wati Jombloan sabar Tuhan kita adalah Tuhan Yang menepati janjinya Tidak baik Manusia seorang diri saja Aku akan memberikan penolong yang sepadan Bapak saudara-saudara yang belum punya jodoh Sabar Tadi Saya cerita sama teman-teman Tim pengembalaan Jisih Pester Karena jemaat telepon saya Bilang begini Pak Pendeta Pastor Halo Saya bilang ya Halo Siapa nih Pak saya ingin punya anak pak Sudah nikah 6-7 tahun Belum punya anak pak Tolong kasih doa sama Tuhan Yesus Biar saya punya anak pak Ya udah nikah lama sama suami Belum punya anak pak Ya memang suami saya sih gak kerja pak Gak pernah urus saya Tapi saya rindu punya anak pak Saya balas Bagaimana saudara ingin punya anak bu Kalau suami gak kerja Ibu mau makan apa bu Mau makan kulit durian anak ibu Sedang aku terkasih dalam Tuhan Ada banyak orang hari-hari ini hanya kepingin 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 Tetapi dia gak matang Dia belum siap Kalau kita ingin punya anak Berarti kita harus siap Suami harus siap Istri harus siap Suami harus dewasa Istri harus dewasa Karena punya anak itu gak seperti Yang kita bayangkan muda Cuman bopong-bopong Bopong-bopong Bopong letakin Enggak pak Bapak dan ibu gak boleh ngamuk-ngamuk Gak boleh marah-marah Kalau jam 12 malam Bayinya nangis Saya bilang sama ibu ini bu Kalau ibu saja Tidak diurus sama suami Bagaimana ibu mau punya anak bu Nanti kalau bayinya nangis Setengah satu Siapa yang mau ngurus bu Apakah ibu mau taruh bayi ibu Di bawah pohon mangga bu Iya tapi kan saya sudah lama Panika 6-7 tahun Ingin punya anak Pak pendeta Tolong doain saya Bukannya saya tidak mau Mendoakan saudari Bukan saya tidak mau Mendoakan ibu Kasian anaknya Orang ibu aja diabaikan Kok sama suaminya Ini lagi apa lagi anaknya Ya siapa tau pak Ketika saya hamil Saya punya anak Suami berubah pak Eh ibu Ngerubah hati Suami itu gak seperti Ngerubah cabai bu Sudara aku terkasih Dalam Tuhan Ada banyak orang Hari-hari ini gak dewasa Dalam pelayanan Juga gak dewasa Gak bijaksana Sudara Sudara harus matang Ya Oleh karenanya Nabi Samuel Ditaruh di rumah Imam Eli Oleh mamanya Hana Selain dia menjadi Nazir Elohim Hana Percaya Dibawa asuhan Imam Eli Samu yang akan tumbuh Dewasa dan matang Raja Daud Kalau saya tidak salah ya Saya lupa ya Tolong kritisinya Dipilih Dipilih dan diurapi Menjadi raja Kira-kira umur 15 atau 18 tahun Kira-kira 15 atau 18 tahun Kalau saya salah Tolong dikritisi Raja Daud Usia 15 atau 18 tahun Tuhan sudah berfirman Kepada Nabi Samuel 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 Pergilah ke rumah Isai Disana tuh ada Anak muda Yang aku akan pilih Dan aku lantik Menjadi raja Akhirnya Samuel datang Samuel pilih Dan Samuel mengurapinya Menjadi raja Apa Daud langsung Jadi raja Saudara Enggak Apa Daud langsung Punya takhta Enggak Ada 15 tahun Kemudian Daud Dibuat matang Oleh Tuhan Daud Dibuat dewasa Oleh Tuhan Selama 15 tahun Raja Daud Menanti Diurapinya 15 tahun Yang lalu Menjadi raja Kemudian 15 tahun Berikutnya Memimpin dan Memerintah Israel Dengan tangan Tuhan yang kuat Dan tidak ada Satupun Yang bisa melawan Raja Daud Kata firman Tuhan Itu artinya Raja Daud Dipersiapkan Untuk dia matang Saudara Aku terkasih Dalam Tuhan Alasan mengapa Tuhan harus Mempersiapkan hidup kita Dalam meraih Dan menerima terobosan Agar kita matang Dan dewasa Ketika kita diberkati Kita tidak jadi orang Yang sombong Ketika gereja kita besar Kita tidak akan melihat Orang Gereja kecil ya Gereja sampah ya Najis Enggak gitu Ngelihat orang Pelayanan di desa-desa Orang kampung ya Panggilan kampung ya Saya persiapkan Tuhan cukup lama Saudara Dari 16-17 tahun yang lalu Untuk menjadi Seorang pendeta Untuk menjadi Seorang gembala Untuk menjadi seorang penginjil Tidak satu hari Lama sekali Saya dinubuatkan Sama salah satu Tim Jisi pester Gereja kami Pendeta Siregar Sedang nonton Sama istri Sama keluarga Salam Pasiregar Dia selalu setia Menyaksikan live streaming Gereja Ya iyalah ya Orang di gereja dia Pendeta Siregar Bilang sama saya 16 tahun yang lalu Dia berkata Demikian sama saya Di tanganmu ada api Di tanganmu ada urapan Saya gak ngerti Saya orang dunia Saudara Saya Kristen Tapi dunia Someday Tuhan akan memakai Untuk menjadi hamba Tuhan Yang luar biasa Dasyat Dikenal banyak orang Dan keliling-keliling Indonesia Dan juga luar negeri Menyatakan kuasa Mujizat Tuhan Pasiregar Mengatakan demikian Kepada saya Saya didoakan Saya diurapi Saya juga gak ngerti Maksudnya Tuhan Dulu dia yang Menubuatkan saya Hari ini Beliau sama-sama Melayani bersama dengan saya Menjadi tim Kependetaan di gereja kami Padahal harusnya Saya yang ikut beliau Dipina beliau Dipimpin beliau Itulah Tuhan Saudara dan saya Harus dipersiapkan Tuhan Untuk menjadi pribadi Yang matang Pribadi yang dewasa Tidak asal-asalan Sebelum menjadi Gembala jemaat Atau menjadi Gembala sidang Kelakuan saya Seperti anak-anak Saudara Keputusan saya Keputusan yang egois Semenjak Tuhan Tetapkan saya menjadi Seorang gembala jemaat Disitu saya diajar Sebagai seorang bapak Sebagai pria dewasa Bukan hanya secara jasmani Tetapi juga rohani Saya sudah punya Anak-anak Bukan hanya anak jasmani Tetapi saya juga punya Anak-anak rohani Tim kebendetaan Di bawah penggembalaan saya Ada Sebelas Atau dua belas orang Pengerja-pengerja Padahal ada Dua puluh Tiga puluh Pelayan Tuhan Di bawah saya Itu gerbong Yang harus saya tanggung Gerbong yang harus Saya bina Kalau saya gak dewasa Kalau saya gak matang Hancurlah pelayanan ini Saudara Belum lagi dipercayakan Jemaat Ya kalau hadir bisa 50, 70, 80, sampai 100 Paling banyak Tapi hari ini Kemajuan demi kemajuan Tuhan nyatakan Lewat pelayanan Facebook Makin banyak Gerbong yang Tuhan Percayakan Ada ratusan ribu Jemaat Yang counseling Dengan saya Setiap hari Yang whatsapp Setiap hari Yang messenger Setiap hari Saya bilang sama Tuhan Kemarin Tuhan Yang messenger saya ini Kacau Tuhan Sehari lebih dari 150 orang I tell you the truth Saudara 150 orang lebih Setiap hari Messenger Facebook saya Biasanya saya kuat Untuk bales Tetapi beberapa Minggu ini Saya minta izin Sama Tuhan Tuhan Saya doain mereka saja Saya baca aja dulu Semuanya Pergumulan mereka Jadi saya ingin info Bapak ibu saudara Yang messenger saya Semuanya saya doakan Setiap malam Setiap saya buka Saya doakan Saya gak bales Karena 150 orang Sampai 200 Kalau saya bales 200 200 nya jempol Saya keriting Bukan saya yang mengadakan Doa pemulihan Saya adalah Peserta doa pemulihan Peserta Verona Jempol saya Terbalik Telunjuk jadi jempol Jempol jadi telunjuk Untuk telpon juga begitu Sehari ada 100 orang Yang telpon saya Peserta Verona Kok telponnya Susah dihubungin 100 orang Yang telpon Perhubungin Ini kuping Lama-lama saya bisa ikut Tua kesembuhan Budek saya bu Kena sinyal Ibu sembuh Sayanya Pastor Pastor Kadang manggil Kadang manggil Pastor Saudara sembuh Sayanya tukikan Saudara Tukikan itu It's mean Kuping berair Bahasa orang-orang Vilegesan Bagaimana saya menyelesaikannya Saya minta hikmat Rukudus Dan ibu gembala Istri saya Itu suka marah-marahin saya Kenapa gak buka Telepon hari ini Kenapa gak layanin Telepon hari ini Kenapa gak terima Telepon hari ini Cuma 10-20 orang 10-20 orang Kan yang mau Telepon banyak Saya bilang Sayangku Cintaku Belahan jiwaku Permata hatiku 100 orang Gue tempelin disini Bos Orang sembuh Saya jalannya Uklek Akhirnya saya buka Tutup Bapak ibu saudara Gak usah takut Bapak ibu saudara WA saja Telepon saja Kalau dibales Agak lama Ya maklumlah Bapak ibu Ada 2000 orang Yang WA Bales satu-satu Tim pendeta saya Itu bukan gurita Tim pendeta saya Itu bukan tentakel Jarinya banyak Bukan spider Satu-satu Satu orang pegang 100 Itu pun kalau mampu Insya Allah Kalau bisa Saudara Makanya saya diberikan Hikmat sama Tuhan Bagaimana melayani jemaat Yang ratusan ribu ini Saya didewasakan oleh Tuhan Dalam pelayanan Dalam pelayanan doa Kesembuhan Jujur dari hati yang Dari hati saya yang Paling dalam Jujur saya melihat Teman-teman pendeta saya Yang pelayanan Kesembuhan Pelayanan mujizat Kok mereka dengan enaknya Ya Tuhan Habis pelayanan Minta uang Habis pelayanan Nodong jemaat Habis doa kesembuhan Nodong jemaat Persembahan ini Dan itu Dan lain sebagainya Kok saya gak berani Ya karena Kamu sedang dipersiapkan Untuk tulus dalam Untuk menerima Apa yang kuberikan Cuma-cuma Kamu juga harus Memberikan cuma-cuma Saya sedang dipersiapkan Bahkan saya sedang Mempersiapkan Ibadah-ibadah Akbar Doa pemulihan Kami butuh dana 100 juta Saudara Setiap tahunnya Untuk mengadakan Event besar Doa kesembuhan Dan doa pemulihan Bagi jemaat Seluruh manusia Apapun Kepercayaannya Kami lagi Nyari tempat Kami lagi Nyari venue After this pandemic Semuanya Sudah berakhir Kita akan Buat KKR Sama-sama Kami lagi Siapkan Dananya 100 juta Saya gak mau Minta-minta Sama saudara Saya bilang Sama tim keuangan Tolong disiapkan Berdoa Sama Tuhan Supaya Tuhan Memberkati Tujuannya 100 juta ini Untuk membuat Ibadah kesembuhan Ibadah pemulihan Untuk orang Islam Untuk orang Hindu Untuk orang Kuda Untuk orang Kristen Untuk orang Konfucu Bukan menginjili mereka Bukan mengkristenan mereka Agar mereka Ketemu Tuhan yang benar Saya gak akan Suruh mereka Masuk kerja Atau pindah agama Biar Tuhan yang Beracara Saudara Dan Saya bilang Sama Tuhan 100 juta Ini uang yang kecil Tapi juga besar Untuk dicari Dan kita Ibadah kita Tidak akan Menjalankan Persembahan Saudara bagaimana Keluar 100 juta Gak boleh Jalanin persembahan Kalau saudara Mau kasih Ya kasih Kalau saudara Gak mau kasih Puji Tuhan Karena hidup kami Bukan dari persembahan Hidup kami Karena janji Tuhan Itu orang yang sudah Didewasakan oleh Tuhan Kami cek-cek tempat Ada JCC Plenary Hall Kami cek-cek semua tempat Yang mewah-mewah Untuk Tuhan Untuk jemaat Tuhan Karena pelayanan Harus yang terbaik Amin Bapak ibu saudara Udah saudara Nanti tinggal datang Tinggal doain Pastor Verona Dan tim Untuk dananya Semuanya Terkumpul Agar saudara Datang Gak usah takut Ditembakin Di setiap ibadah Yang saya pimpin Tidak Saya meminta-minta Persembahan Mau kasih persembahan Praise the Lord Gak mau kasih persembahan Juga praise the Lord Yang penting Jemaat Merasakan anugerah Tuhan Yang setuju Kasih tepuk tangan Di rumah masing-masing Yang kedua Bapak ibu saudara Mengapa Tuhan Yesus Mengapa Tuhan Harus Mempersiapkan hidup kita Dalam meraih Dan menerima terobosan Yang kedua Agar kita pada akhirnya Dapat mempermuliakan Nama Tuhan Sama-sama katakan Dengan saya Hidup saya Harus mempermuliakan Nama Tuhan Kalau kita kaya Mempermuliakan Nama Tuhan Buat apa saudara Kalau pelayanan kita Terkenal Kalau tidak Mempermuliakan Nama Yesus Buat apa Kalau kita bisa Jalan-jalan Keseluruh negara Di dunia ini Kalau tidak Mempermuliakan Nama Yesus For what Kitab suci mengatakan Demikian Segala yang Kujadikan Yang kujiptakan Hanya untuk Kemuliaan Namaku Jadi kita ada For his glory Untuk Kemuliaan Namanya Bukan Bukan untuk Bukan untuk Saya dilihat Hebat Bukan hanya Wah Peser Verona Dikenal banyak orang Enggak Apakah saya Mempermuliakan Tuhan Enggak Apakah saya Mempermuliakan Nama Yesus Enggak Saya diberikan Karunia Kesembuhan Saya diberikan Karunia Kemujicat Tujuannya Untuk Kemuliaan Nama Tuhan Bukan Saya cari Duit Bukan Saya cari Follower Bukan Cari Apa lagi ya Ketenaran Keviralan Karena saya Percaya Semua itu Pasti Ada Waktunya Amin Oleh karenanya Saya mau Mempermuliakan Nama Tuhan Amin Saya masuk Inti kotbah saya Persiapan Persiapan Apa Yang harus Kita miliki Dalam Meraih Terobosan Melalui Kitab Imamat Persiapan Persiapan Apa Yang harus Kita miliki Dalam Meraih Terobosan Melalui Kitab Imamat Lihat Imamat Pasal 1 Ayat 1 Sampai 2 Imamat Pasal 1 Ayat 1 Sampai 2 Yahweh Memanggil Musa Atau Tuhan Memanggil Musa Goemi Aku Aku Adalah Aku Yahweh Tetapi kita Tidak sibuk Dan fokus Kepada Yahweh Tetapi kita Sibuk Dan fokus Kepada Nama Yesus Kristus Karena di dalam Yohanes Pasal 17 Dikatakan bahwa Bapak Permuliakanlah Aku Dalam Nama 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 Yang Telah Kau Nyatakan Telah Kau Berikan Kepadaku Dari Yahweh Menjadi Yeshua Hamas Yesus Kristus Yang Saudara Dan saya Sembah Amin Mungkin Ada Saudara Yang bertanya Tanya Selama Ini Itulah Penjelasan Saya Yahweh Memanggil Musa Dan Berfirman Kepadanya Dari Kemah Pertemuan Berbicaralah Kepada Tani Israel Katakanlah Kepada Mereka Apabila Seorang Di antaramu Membawa Persembahan Hewan Kepada Yahweh Haruslah Persembahan Itu Dari Kawanan Ternak Yaini Dari Lembu Sapi Atau Dari Kambing Yang Pertama Persiapan Yang harus Saudara Dan saya Siapkan Dalam Meraih Terobosan Adalah Siap Untuk Memberi Persembahan Yang Terbaik Bagi Tuhan Ketika Terobosan Terjadi Dalam Kehidupan Kita Sama Sama Katakan Dengan Saya Saya Harus Siap Memberi Persembahan Yang Terbaik Maebal Mencatat Dan Menjelaskan Kepada Kita Persembahkan Tubuhmu Sebagai Persembahan Yang Hidup Yang Kudus Dan Yang Berkenan Sebagai Ibadahmu Yang Sejati Di Hadapan Elohim Bapak Amin Saudaraku Terkasih Dalam Tuhan Ketika Kita Mengalami Terobosan Maka Persiapan Apa Yang Harus Kita Siapkan Siap Untuk Memberi Persembahan Yang Terbaik Persembahan Disini Bukan Hanya Bicara Melulu Tentang Uang Lagi Uang Lagi Uang Lagi Lama Lama Jemaat Bosen Lama Jemaat Tidak Mau ke Gereja Akhirnya Pindah Tempat Ibadah Oleh Karena Itu Gereja Tuhan Jangan Ngomong Uang Lagi Persembahan Lagi Persembahan Lagi Persembahan Hidup Kita Ketika Kita Diperkaya Oleh Tuhan Ketika Kita Dibuat Terkenal Ketika Nama Kita Dibuat Masyur Persembahkan Hidup Kita Untuk Tuhan Kalau Usaha Saya Lancar Bisnis Saya Luar Biasa Pelayanan Saya Berkemenangan Hidup Saya Berkelimpahan Semuanya Karena Yesus Itulah Persembahan Yang Sejati Amin Bapak Ibu Sudar Kuturkasih Baru Setelah Kita Berkelimpan Dan lain sebagainya Kita Memberikan Persembahan Bukan Hanya Kepada Gereja Tetapi Juga Kepada Tua Kepada Mama Kepada Papa Kepada Anak Anak Kepada Adik Adik Kepada Cici Kepada Koko Jika Kita Diberkati Ada Banyak Orang Diberkati Lupa Orang Tua Lupa Anak Lupa Istri Lupa Suami Lupa Orang Di Sekitarnya Bahkan Lupa Akan Gereja Tuhan Sudara Aku Terkasih Dalam Tuhan Mari Persiapkanlah Persembahan Yang Terbaik Bagi Tuhan Ketika Terobosan Terjadi Dalam Keluarga Contohnya Suami Istri Rindu Punya Anak Udah Nika 5 6 7 8 10 15 Tuhan Tiba Tiba Tuhan Buat Musizat Ya Persembahkan Anakmu Kepada Yesus Jadikan Anakmu Nazir Tuhan Nazarnya Tuhan Tuhan Saya Kan Udah Di ponis Dokter Nih Gak Bisa Punya Anak Saya Kan Punya Kekurangan Dalam Kandungan Saya Eh Tiba Tiba Saya Hamil Eh Hamil Saya Itu Normal Eh Hamil Saya Itu Sehat Dan Saya Bisa Lahiran Secara Normal Sekarang Saya Sudah Punya Anak Cowok Ganteng Lagi Tuhan Tadinya Saya Nggak Punya Anak Nah Anak Itu Maksudnya Persembahkan Untuk Tuhan Palenta Kita Kita Persembahkan Untuk Tuhan Semua Yang Kita Miliki Kita Persembahkan Untuk Tuhan Termasuk Juga Keuangan Kita Bukan Melulu Di gereja Tetapi Tolonglah Orang Tua Kita Tolonglah Anak Anak Kita Tolonglah Saudara Saudara Kita Tolonglah Sepumpu Kita Tolonglah Orang Di Sekitar Kita Kalau Kita Berkelimpahan Mulai Sisikan Saudara Amen Ketika Terobosan Terjadi Saudara Harus Siap Memberi Persembahan Terbaik Buat Tuhan Sama Seperti Pujian Menyenangkan Senangkan Senangkan Hanya Itu Kerinduanku Menyenangkan Senangkan Hatimu Hanya Itu Kerinduanku Beri Persembahan Yang Terbaik Buat Tuhan Jangan Pelit Uang Gak Dibawa Mati Saudara Saya Bilang Sama Tim Pengembalaan Gereja Kami Jesus Christ Church Saya Berdoa Sama Tuhan Saya Bilang Sama Tuhan Tuhan Melalui Gerejamu Ini Akan Lahir Yayasan Melalui Gereja JCC Ini Akan Lahir Sekolah Saya Mau Gratisin Sekolah Buat Orang-orang Yang Susah Untuk Bayar Sekolah Melalui Gerejamu Ini Bukan Bukan Hanya Lahir Yayasan Bukan Hanya Lahir Sekolahan Tetapi Juga Saya Akan Bangun Rumah Sakit Rumah Sakit Untuk Orang-orang Yang Tidak Mampu Saudara Mulai Belajar Punya Hati Untuk Memberi Yang Terbaik Dan Saya Juga Ingin Membuat UMKM Kecil Mikro Ataupun Makro Nanti Gereja Yang Akan Modalkan Mereka Semua Yang Akan Menjalani Jemaah-jemaah Tuhan Supaya Mengurangi Pengangguran Pengangguran Yang Ada Kok Mulia Sekali Peser Verona Itulah The Great Mission Come From Heaven Through Jesus Lord For Us Jadi Berkat Jadikan Sebuah Bangsa Muridku Amin Karena Semua Yang Kita Punya Gak Kita Bawa Kedalam Diang Kubur Semua Kepopularitas Kita Semua Yang Kita Cari Mobil Mewah Rumah Mewah Harta Mewah Kita Datang Gak Bawa Apa-apa Kita Pulang Ke Surga Juga Gak Bawa Apa-apa Hanya Membawa Pertanggungjawaban Saja Oleh Karena Saya Mau Beri Terbaik 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 Tuhan Yang Kedua Persiapan Persiapan Apa Yang Harus Kita Miliki Dalam Meraih Terobosan Persiapan Persiapan Apa Yang Harus Kita Miliki Dalam Meraih Terobosan Tadi Yang Pertama Siap Untuk Memberi Persembahan Yang Terbaik Bagi Tuhan Ketika Terobosan Terjadi Dalam Kedupan Kita Yang Kedua Coba Lihat Imamat 6 Ayat 9 Imamat 2 Ayat 9 Dikatakan Demikian Imamat 6 Ayat 9 Perintahkanlah Harun Dan Anak Anaknya Dengan Mengatakan Inilah Taurat Mengenai Persembahan Bakaran Karena Dibakar Di atas Mesbah Sepanjang Malam Sampai Pagi Dan Api Di atas Mesbah Itu Harus Tetap Menyala Persiapan Kedua Untuk Saudara Dan Saya Mengalami Dan Meraih Terobosan Adalah Siap Untuk Mengikuti Aturan Atau Hukum Yang Berlaku Dalam Meraih Terobosan Baik Itu Hukum Tuhan Ataupun Hukum Hukum Negara Saudara Dan Saya Sebagai Orang Percaya Sebagai Orang Yang Sudah Melayani Tuhan Sebagai Orang Yang Sering Pergi Beribadah Kepada Tuhan Yesus Jangan Lagi Menghalalkan Segala Cara 3 Halal Haram Hajar Ini Adalah Kejahatan Di Mata Tuhan Sama Sama Katakan Dengan Saya Saya Harus Mengikuti Hukum Yang Ada Hukum Tuhan Ataupun Hukum Negara Amin Kalau Negara Bilang Menyogok Itu Dosa Salah Maka Jangan Lakukan Itu Amin Saudara Kalau Saudara Ingin Melihat Terobosan Persiapkan Hukum Hukum Tuhan Hukum Hukum Negara Taatilah Jangan Dilanggar Jangan Ada Bisnis Di bawah Meja Lagi Di kolom Bangku Lagi Saudara Nanti Digigit Sama Tikus Kalau Sudah Digigit Sama Tikus Saudara Bisa Rapies Kalau Ada Obatnya Kalau Nggak Ada Obatnya Saudara Bisa Tetanus Dan lain Sebagainya Darah Aku Terkasih Dalam Tuhan Ingatlah Anugerah Tuhan Saya Sudah Diangkat Tuhan Saya Sudah Diberkati Tuhan Saya Nggak Boleh Curang Saya Nggak Boleh Jinting Saya Nggak Boleh Melakukan Perkara Yang Memalukan Nama Tuhan Memalukan Nama Istri Saya Memalukan Nama Suami Saya Boleh Saya Cari Keuntungan Tapi Saya Nggak Boleh Buntungin Orang Saudara Keterkasih Dalam Yang Kedua Saudara Dan Saya Harus Mengikuti Peraturan Ketetapan Hukum Yang Ada Dan Yang Terakhir Yang Ketiga Berfirmanlah Yahweh Kepada Musa Dengan Mengatakan Bahwalah Bawalah Harun Dan Anak-anaknya Bersamanya Juga Pakaian Minyak Urapan Dan Seekor Lembu Jantan Muda Persembahan Penghapus Dosa Serta Dua Ekor Domba Jantan Dan Seranjang Roti Tidak Beragi Firman Tuhan Mengatakan Bawalah Harun Bawalah Harun Dan Anak-anaknya Bersamanya Juga Pakaian Minyak Urapan Artinya Yang Ketiga Persiapan Yang Harus Kita Siapkan Kita Miliki Ketika Kita Ingin Mengalami Terobosan Yang Ketiga Yang Terakhir Siap Untuk Dipercaya Lebih Oleh Tuhan Melalui Sesama Kita Siapapun Kita Apapun Jabatan Kita Baik Dalam Itu Di Pelayanan Ataupun Di Kerja Hari-hari Siap Untuk Dipromosikan Tuhan Siap Untuk Diberkati Tuhan Lewat Sesama Kita Lewat Pimpinan Kita Lewat Gembala Kita Lewat Bos Bos Kita Siap Aja Dulu Sudara Gak Usah Nga Gerutu Siap Saja Dulu Tapi Saya Gak Mampu Pak Saya Gak Mampu Pester Menghandle Pekerjaan Ini Menghandle Jabatan Ini Menanggung Tugas Ini Dalam Pelayanan Dalam Kantor Dalam Karir Dalam Bisnis Gak Apa Gak Sanggup Gak Sudara Gak Mampu Justru Karena Ketidak Sanggupan Sudara Justru Karena Ketidak Mampuan Sudara Tuhan Kita Yang Sanggup Tuhan Kita Yang Mampu Akan Memampukan Kita Untuk Menjadi Orang Yang Dapat Dipercaya Yang Setuju Katakan Amin 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 Sudara Yang Penting Yang Harus Kita Lakukan Adalah Tetaplah Setia Telah Kulihat Kebaikan Mu Yang Tak Pernah Habis Di Hidupku Ku Berjuang Sampai Akhirnya Kau Dapati Aku Tetap Setia Dipercayakan Di kantor Puji Tuhan Terima Yang Penting Kita Jangan Angkat Diri Kita Yang Penting Kita Jangan Promosikan Diri Kita Kepada Pendeta Kita Kepada Gembala Kita Kepada Pemimpin Kita Kepada Rakan Bisnis Kita Tidak Usah Promosi Diri Karena Promosi Datang Dari Tuhan Kemuliaan Datang Dari Yesus Peninggian Datang Dari Yesus Kita Diangkat Oleh Yesus Yang Penting Kita Setia Menjalankan Apa Yang Sudah Tuhan Percayakan Talenta Apa Yang Sudah Tuhan Titipkan Bagi Kita Setia Saja Nanti Tuhan Yang Akan Mengangkat Kita Pak Tapi Saya Gak Bisa Pak Saya Dipercayakan Oleh Kembala Saya Untuk Menjadi Worship Leader Saya Gak Bisa Pak Engkau Bisa Berserah Kepada Tuhan Dan Engkau akan Menjadi Bisa Pak Saya Bisa Pak Harus Jadi GM Di Kantor Saya Pak Saya Engkerti Pak Minta Tuhan Tutup Mata Lipet Tangan Berdoa Rokudus Pimpin Bimbing Langkah Aku Percaya Kalau Tuhan Di pihakku Siapa Yang Dapat Mengalahkannya Berkati Aku Ya Tuhan Nah Ketika Saudara Mempersiapkan Semua Yang Sudah Tuhan Ajarkan Maka Tuhan Berjanji Akan Memberikan Terobosan Dalam Kehidupan Kita Tuhan Memberkati Bapak Ibu Saudara Amin Untuk Kebenaran Firman Tuhan Hari Ini